Assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan praktek HPL 5W saya udah pasang ini nanti akan saya pasang secara seri dan paralel akan saya terangkan secara perlahan Oke kita coba dahulu ini HPL nya 5W ini pengukur arus ini pengukur tegangan tegangannya yang diukur yang harus dekat dengan HPL karena ini arusnya cukup besar jadi bila kabelnya 30 cm saja tegangannya sudah berubah pengaruh sekali Oke kita tes saja ini tegangan input sudah 1,7 belum nyala sama sekali kalian perhatikan akan saya naikkan perlahan dan suhunya biasa saya cek suhunya saja saya jepit Oke saya naikkan perlahan 2,1 sudah mulai nyala di 2,4 saya langsung di tiga saja ya anggap saja tiga ini slow saya tutup saja dahulu karena silau ini 3 volt yang akan saya tunjukkan kalian perhatikan kalian perhatikan 3 volt arusnya 420 suhunya sudah mulai naik akan saya naikkan 0,1 volt jadi 3,1 kalian lihat arusnya cukup tinggi naiknya kalian perhatikan saya naikkan perlahan kemudian saya turunkan lagi tegangannya kalian perhatikan kita lihat perubahan cahayanya dari 3 volt kalian perhatikan cahaya HPLnya akan saya naikkan sampai 3 volt masih pengaruh Oke kemudian akan saya naikkan lagi sampai 3,2 saya naikkan perlahan kalian perhatikan arusnya ya sudah 3,2 arusnya sudah 720 mA dan suhunya mulai naik Oke kita tunggu saja apakah suhunya masih di bawah 85 derajat kita tunggu jadi pemasangan APL wajib kalian beri head sink dan pasta seperti ini kalau tidak panas sekali ini akan rusak makanya kita coba dahulu sebelum saya gunakan sanggup berapa ini sudah spek maksimum di 3,2 kita lihat saja tapi kalau dihitung wattnya kira-kira 3,2 kali 0,8 sekitar 2,5 watt oke setelah saya coba-coba tegangan memang tidak boleh lebih dari 3,2 tadi awalnya 3,21 suhunya di atas 85 derajat sudah saya turunkan kira-kira 3,2 pas dan arusnya maksimum di 750 mA jadi dari percobaan ini untuk menyalakan led HP yang saya beli ini yang saya punya tegangan maksimum 3,2 dengan menggunakan head sink panasnya sudah hampir 80 derajat oke kemudian untuk menyalakannya kalian lebih baik menggunakan step down saja karena ini harganya sudah murah sekali dan bisa digunakan dengan input powerbank tegangan 12 volt maupun 24 volt karena ini maksimum di 37 volt jadi bisa digunakan sampai 24 volt pada kendaraan oke saya pasang saja saya rapikan dahulu oke kita misalkan tegangan input 5 volt menggunakan powerbank ini contoh saja kalian lihat tegangannya 5 volt kemudian ini saya atur tegangan terkecil dahulu terbaca outputnya 1,24 kemudian kalian putar perlahan sampai maksimum 3,2 jangan lebih atau kalian rabah panasnya kalau terlalu panas kalian kecilkan tegangannya oke saya putar dahulu sudah naik kalian lihat sudah mulai menyala ini silau sekali saya tidak tahan oke saya tutup dahulu cahayanya oke akan saya naikkan sampai di 3,1 saja jadi kalian jangan langsung ke 3,2 kalian rasakan dulu panasnya seperti ini ini terang bro sudah kurang sekali ini sepertinya ada asap asap apa-apa ini lihat bagus 3,18 dan ini maksimum 3 ampere jangan khawatir terlalu silung saya ini terlalu besar 3,27 saya kecilkan harus 3,2 yang pasti jangan lebih dari 3,2 dari hasil percobaan tadi ini panasnya sudah mendekati 80 derajat oke kemudian bagaimana bila menggunakan tegangan 12 volt kalian perhatikan modul ini bisa langsung saja saya coba naikkan apakah berubah tegangannya masih naik sedikit saya kecilkan dahulu belum stabil ini oke setelah kalian yakin dengan panasnya atau tegangannya ini saya set di 3,1 saja kalian lihat cahayanya kalian perhatikan cahayanya akan saya paralel apakah pengaruh apakah lebih redup kalian perhatikan tegangan turun 0,01 kalian perhatikan kalian perhatikan yang utamanya cahayanya apakah lebih redup bila saya paralel oke saya paralel saja saya pasang oke akan saya nyalakan oke akan saya nyalakan oh terang sekali saya tidak sanggup lihat kalian perhatikan tegangan turun jangan diapa-apakan lagi jadi setelah kalian coba satu jika kalian paralel paralel saja jangan ditambah-tambahkan lagi tegangannya biarkan saja dia drop sedikit kalau kalian tambahkan lagi tegangannya pada saat nanti salah satu putus akan semuanya putus jadi kalian coba yang satu saja dulu langsung kalian paralel oke kita lihat dropnya hanya 0,01 kita paralel 3 oke saya coba paralel 3 saya matikan dahulu oke kalian lihat saya paralel 3 buah dahulu saya nyalakan langsung ya tegangan drop sedikit sekitar 0,03 0,03 saya lihat saya hidup lalu tegangan drop sedikit sekitar 3, sorry tegangan drop sedikit sekitar 0,04 0,05 dan ini jangan dinaik-naikkan lagi biarkan saja drop tapi yang menurut penglihatan saya terangnya sudah sama tidak begitu pengaruh oke kita coba sekarang tegangan inputnya kalian perhatikan tegangan inputnya 4 saya naikkan sampai 12 tidak pengaruh outputnya kalian lihat tegangan outputnya walaupun naik sedikit tidak masalah jadinya oke jadi amannya kalian set di 3,1 oke misalkan ini 12 volt saya buat 15 volt saja oke tegangan naik sedikit sekitar 0,0 tapi jangan dirubah-rubah lagi pengaturan potensi modul oke kemudian saya ubah dahulu ke 12 misal 12 volt oke sudah 12 volt saya matikan dahulu oke rangkaian paralel seperti ini sayang sekali bila menggunakan tegangan 12 volt lebih baik kalian seri saja jadi karena menggunakan tegangan 12 volt maksimum yang bisa di seri 12 dibagi 3,2 sekitar 3 jatuhnya 9,6 kalau kalian seri 4 melebihi tegangan input jadi tidak bisa jadi bila kalian menggunakan tegangan input 12 volt bisa di seri 3 buah 5 volt jika kalian menggunakan tegangan 24 bisa kalian seri sebanyak kira-kira 7 buah oke saya coba seri dahulu oke cara hubungan seri pertama positif output masuk ke positif lat sorry positif HPL kalian saya beli saja kemudian negatifnya kalian sambung dengan panas ini negatif HPL sambung ke positif HPL kemudian negatifnya sambung ke positif HPL dan negatifnya ke negatif modul oke seperti ini kita ukur tegangannya oke saya coba nyalakan terlihat saya coba nyalakan tegangan inputnya lepas 12 nah lihat tegangan input masih 12 bila seri 3 karena ini maksimum 3 jadi tegangannya kita atur sampai 3,2 x 3 9,6 jangan lebih oke saya putar 9,6 jangan lebih dari 9,6 jadi kalau di seri 4 bila tegangannya 12 tidak mampu karena tegangannya harus kita set 3,2 x 4 12 lebih jadi tidak sanggup jadi lebih baik 3 jadi 24V bisa 7 buah secara seri oke 8 dulu agar tidak silau kalian set 9,5 saja dahulu oke saya set di 9,5 seperti ini oke ini terang bro 9,5 jadi jadi modul ini sebetulnya 3 ampere jadi ini maksimum yang mengalir arusnya kecil sekali sekitar 700 mA dan tegangannya sekitar 9,6 jadi skip oke akan saya coba akan saya coba tambah HPL sorry saya tambah lensa seperti ini block and play saya matikan dahulu agar panas ini saya dinginkan dahulu panas oke seperti ini saya coba nyalakan langsung terang kan bro terang kan bro terang sekali ini dia lupa pakai lensa saja ini murah tidak begitu mahal sorry cosplay saya matikan saya nyalakan lagi oke bro mudah-mudahan kalian paham kenapa lebih baik di seri daripada di paralel terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ayo terima kasih telah menonton